Kita membahas artikelnya sahamologi, itu membahas saham-saham milik Pertamina. Ada dua saham, yaitu Pegas, Perusahaan Gas Negara, dan Elnusa. Elsa, PBV-nya di bawah satu. Perusahaan ini milik dari Pertamina Ulu Energi. Oke, PR-nya 7,4. Nah ini kalau, itu tadi Pegas, Elsa nih, Elsa nih, sorry nih, Elsa. Elsa PR-nya 7,4, PBV-nya di bawah 0,6. Book value-nya, oke. Ini Elsa. Nah ini Pegas, PBV-nya di atas satu, PR-nya 6. Grafiknya lagi pada naik ya. Kita melihat dari sudut fundamental, dengan bukunya, mulai bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, Karangan Benyamin Graham, dua buku pegangannya Warren Buffett. Dan itu udah bisa diperoleh aplikasinya di Google Play Store, ramai Easy Stock. Aplikasi yang membandingkan harga pasar saat itu, saham saat itu, dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Oke, Anda bisa masuk ke Google Play Store. Anda ketik Easy Stock. Anda akan dapat tampilan seperti ini. Oke, klik masuk. Sekarang Elsa, ya, Elnusa. Nah ini kalau lihat di sini ya, ini cara bacanya closing price-nya Rp. 298, nilai wajar terendahnya itu Rp. 295, artinya punya potensi turun sedikit ya, 3 poin. Tapi nilai wajar tertingginya bisa sampai ke Rp. 500. Jadi ada offset, 80%. Oke, kita buka panel ini. Q1 2022. Growth-nya itu 4,5%. Kita lihat financial ratio. Q1 ya. Return on equity-nya di bawah benchmark 10. Nggak sampai 10 dia. 8. D2 equity-nya masih bagus di bawah 1. Margin-nya kecil, ya, cuma 3%. Booking capital bagus. Ya, ini kalau dijangka panjang, dengan profitability kayak gini, kayaknya risk-nya. Cuma kalau menjangka panjang, oke, karena harganya masih murah. Sekarang kita lihat Pegas. Nah, Pegas ini nilai closing price-nya Rp. 16.40. Nilai wajarnya Rp. 15.60. Artinya bisa turun sekitar 5%, tapi nilai wajar tertingginya bisa Rp. 5.000. Itu 3 kali lipat gitu. Kita lihat panelnya di sini. Kita pakai revenue growth-nya tinggi ya, 7,4. Terlalu tinggi mustinya itu. Return on equity-nya 11% ya, di atas revenue growth-nya sedikit. Data equity-nya yang agak-agak berisiko. Berisiko nih, sekarang di atas 1. Profit margin-nya bagus 12%. Booking capital-nya bagus di atas 2. Nah, 7,4. Coba kita coba lebih konservatif ya. Anda harus masuk ke member premium pakai forecast simulator. Kita pakai 4% aja. 4% Nah, ini dia nih. Downside-nya jadi tinggi. Bisa sampai 50% lebih. Memang sih upside-nya dan nilai wajarnya tertingginya masih bisa Rp. 4.600. Berarti masih sekitar tiga kalinya juga gitu. Hampir tiga kali. Nah, return on equity-nya 11%. Profit margin 12%. Ya, dari sudut value investor, saham El Nusa dan Pegas ini nggak bisa pasang panjang. Sebetulnya. Anda trading tapi jangan daily trading. Oke? Terima kasih. Kita jumpa lagi. lagi. Terima kasih.